Pengakuan Iman GBI, Gereja Battle Indonesia, Versi Lengkap Aku percaya, bahwa, 1. Alkitab Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Allah yang Maha Asa itulah, Allah Tritunggal yaitu Bapak, dan Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. 3. Yesus Kristus Juru Selamat, dan Pengantara Kita, adalah Anak Allah yang Tunggal, dikandung dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh Perawan Maria, telah disalipkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dari antara orang mati, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak, sebagai Tuhan, dan Raja segala Raja. 4. Semua Manusia Sudah Berdosa, dan Kehilangan Kemuliaan Allah, sehingga Harus Bertobat, dan Berbalik Kepada Allah, untuk Menerima Pengampunan Dosa. 5. Pembenaran dan Kelahiran Baru Terjadi Karena Iman, di Dalam Darah Yesus Kristus Yang Dikerjakan Oleh Roh Kudus. 6. Setiap Orang Yang Bertobat, Harus Dibaptis Secara Selam Dalam Nama Bapak, Dan Anak, Dan Roh Kudus, Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus. 7. Penyucian Hidup Adalah Buah Kelahiran Baru Karena Percaya Dalam Darah Yesus Kristus Yang Dikerjakan Oleh Kuasa Firman Allah Dan Roh Kudus, Karena Itu Kesucian Adalah Asas Dan Prinsip Hidup Umat Kristen. 8. Baptisan Roh Kudus Adalah Karunia Tuhan Untuk Semua Orang Yang Telah Disucikan Hatinya, Tanda Awal Baptisan Roh Kudus Adalah Berkata-Kata Dengan Bahasa Roh Sebagaimana Diilhamkan Oleh Roh Kudus. 9. Perjamuan Kudus Dilakukan Untuk Meneguhkan Persekutuan Kita Dengan Tuhan, Dan Satu Dengan Yang Lain Sebagai Gereja. 10. Kesembuhan Ilahi Tersedia Dalam Korban Penebusan Yesus Untuk Semua Orang Yang Percaya. 11. Tuhan Yesus Kristus Akan Turun Dari Sorga Untuk Membangkitkan Semua Umatnya Yang Telah Mati Di Dalam Dia, Dan Mengangkatnya Bersama-sama Semua Umatnya Yang Masih Hidup, Lalu Bertemu Dengan Dia Di Angkasa, Kemudian Ia Akan Datang Kembali Bersama Orang Kudusnya, Untuk Mendirikan Kerajaan Seribu Tahun Di Bumi Ini. 12. Pada Akhirnya Semua Orang Mati Akan Dibangkitkan, Orang Benar Akan Bangkit Pada Kebangkitan Yang Pertama, Dan Menerima Hidup Kekal, Tetapi Orang Jahat Akan Bangkit Pada Kebangkitan Yang Kedua, Dan Menerima Hukuman Selama-Lamanya. Amin.